Memiliki kecelakaan mau terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Sebuah mobil pick-up hilang kendali menabrak becak dan rumah seorang nenek pejalan kaki tewas dalam kecelakaan ini. Warga dan pengguna jalan mengerumuni korban kecelakaan lalu intas di jalan Imam Bonjol Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Seorang pejalan kaki nenek berusia 75 tahun tewas ditabrak mobil pick-up bug terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut juga menabrak sebuah becak yang parkir di bawah jalan serta mengakibatkan tiga rumah rusak berat. Pengguna mobil pick-up diduga melaju kencang dan ugal-ugalan. Polisi segera mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi kejadian. Sopir dan kerniat mobil angkutan barang telah diamankan petugas. Jasad korban kecelakaan di bawah Permasakit Umum Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, melaporkan.